Oke, balik lagi ke channel gue. Jadi, ketika liburan long weekend Idul Adha 2024, gue memutuskan untuk ngajak anak dan istri gue liburan ke kota Jogja. Nah, di kota Jogja ini, kami menginap di sebuah hotel namanya East Park ya. Untuk map-nya bisa lihat di sini, nanti juga link navigasinya gue taruh ya di kolom deskripsi. Jadi, hotel East Park ini istimewa karena dia hotel bintang 5 yang tidak hanya menawarkan pelayanan dan kemewahan, tapi juga memberikan fasilitas yang kids friendly. Artinya, buat keluarga yang kayak gue bawa anak ya, itu anaknya pasti akan senang sekali. Karena di situ disediakan banyak wahana permainan. Nah, seperti apa wahana permainannya? Seseru apa nih? Yuk, tonton terus video ini sampai selesai. Lanjut! Terima kasih telah menonton! Kita mulai dari walkthrough kamarnya tipis-tipis dulu ya. Jadi, ini tampilan ketika kita keluar dari lift menuju ke kamar. Untuk ukuran hotel bintang 5, kamarnya sih cenderung B aja ya. Nah, ini kamar mandinya, kamar mandinya sih gede ya. Ada shower tapi nggak ada bathtub. Ini area toilet dan mask tupplenya. Area tempat tidurnya juga luas ya. Ini kalau nggak salah ukuran ranjangnya Hollywood Twin ya. Tapi, nah ini yang gue bilang. Dia kids friendly. Bahkan dia menyediakan, tetap menyediakan matras untuk tidur anak. Just in case anaknya pingin tidur terpisah dari orang tuanya. Di kamar kami juga tersedia balkon, tapi gue lupa shoot. Yuk, kita lanjut walkthrough wahana yang tersedia buat anak-anak. Di papan petunjuk ini kita bisa lihat ya, wahana apa saja yang tersedia. Mulai dari aquapark, lalu ada ATV ride, ada treetops, ada horse riding, dan lain-lainnya. Kita akan coba lihat satu persatu. Yang pertama ini aquapark. Aquapark itu basically adalah kayak bouncy castle gitu, tapi mengapung. Jadi, anak-anak itu bisa lompat-lompatan, bisa main basah-basahan. Tapi, di wahana ini gue nggak bisa ikutan main. Karena, di sini berat maksimumnya adalah 70 kg. Jadi, gue cuma bisa di pinggiran aja nonton. Keamanan juga menjadi faktor yang diperhatikan di wahana ini. Karena, untuk bisa bermain di wahana ini, kita diwajibkan untuk menggunakan life jacket. Jadi, mau orang tua, mau anaknya, semuanya harus wajib pakai life jacket. Kita lanjut lagi ke wahana berikutnya. Ini adalah outbound area. Jadi, anak itu bisa ikut aktivitas outbound. Kayak rewatin jembatan gantung. Pokoknya yang seperti itu ya. Anak gue sih sempat main, tapi gue nggak videoin ya. Karena, lokasinya tinggi dan gue kayaknya nggak bisa naik ke atas. Area berikutnya adalah swing station. Basically, swing station ini semacam ayunan ya. Dan, gue nggak sempat nyobain. Penataan area wahana ini bagus banget ya. Lo bisa lihat semua tamannya rapi, asri. Terus, kita ke wahana berikutnya yaitu Angel's Falls. Angel's Falls itu adalah air terjun. Jadi, ada kolam renang, itu ada air terjunnya untuk bermain di situ. Di area ini juga wajib menggunakan life jacket. Terima kasih telah menonton! Wahana berikut adalah ATV Ride. Jadi, kita bisa menyetir kendaraan ATV. Bagi anak-anak mungkin bisa dibonceng dengan orang tuanya. Atau kalau yang sudah cukup dewasa bisa nyetir sendiri. Nah, ini seru banget nih. Ini gue main sama anak dan istri gue. Terima kasih telah menonton! Wahana berikutnya adalah bouldering for kids. Ini sebetulnya adalah wall climbing, tapi versi untuk anak-anak. Sehingga dijamin aman. Dan, lantainya pun dilapisi matras yang empuk dan tebal. Sehingga, kalaupun sampai harus jatuh, tidak akan cedera atau sakit. Wahana berikutnya adalah waypoint. Cliff pool alias kolam ombak. Jadi, di sini ada kolam besar ya. Dia ada mesin yang untuk membuat ombaknya. Ombaknya ya, tidak terlalu tinggi tapi lumayan. Dan di situ nanti selain wajib menggunakan life jacket, kita juga bisa menggunakan semacam kayak ban gitu ya. Jadi, ada area yang harus pakai ban, ada yang tidak. Ini seru banget sih. Area berikutnya adalah area untuk berkuda. Nah, yang ini anak gue seneng banget nih. Jadi, di sini area berkudanya juga bisa untuk anak maupun orang tuanya. Karena mereka menyediakan dua ukuran kuda. Ada yang kecil, ada yang besar. Walaupun gue juga nggak ikut naik kuda sih. Takut kudanya resign. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Wahana berikut, ini favorit gue. Namanya super slider. Jadi, dia ada perosotan yang besar gitu ya. Turun. Terus nanti di ujungnya dia agak mengangkat. Jadi, kita akan terbang di atas kolam terus nyebur. Ini tidak disarankan buat yang ragu-ragu ya. Jadi, harus yakin dulu. Lu emang mau naik benda ini. Terima kasih telah menonton! Di area super slider juga disediakan dua buah perosotan berbentuk spiral. Nah, ini lebih cocok buat anak-anak atau buat kalian yang nggak terlalu suka yang ekstrim nih yang di tengah yang tadi gue naikin. Ini lebih nyaman dan lebih pelan sih ya seharusnya. Terima kasih telah menonton! Liburan telah usai. Saatnya kita check out dan kembali ke rumah. Terima kasih buat semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Ditunggu like-nya, share-nya, komen-nya. Dan buat yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye-bye!